PEMKAP GYANYAR Gus Gaga menyampaikan keprihatinan yang sangat dalam terhadap kondisi tiga anak Ninyoman Kertiasi dan berharap tiga anak tersebut tidak mengalami trauma berkepanjangan. Perjuruh ini kan mereka menggaransi atas kesepakat yang diguat oleh Kramel bahwa sebetulnya pada dasarnya yang bersengkutan harus tunduk dan taat atas kesepakat tadi itu. Jaga sikap, jaga pilihan. Jadi sebetulnya masyarakat dan perjuruh tidak masalah. Yang penting dia bersangkutan. Jadi dia bisa kembali dan bagaimana hak-hak yang terhadap anak tidak masalah sebetulnya. Karena itu kami atas rumah PEMKAP GYANYAR mengucap terima kasih kepada perjuruh dan masyarakat pelaluan ini. Dan mudah-mudahan ke depan tidak. Ini pelajaran bagi yang bersangkutan juga. Tapi terpenting bagi saya adalah kenapa kami merasa mengalami serius dan saat saya mendampingi. Karena sekali lagi anak-anak ini adalah aset bukan hanya anaknya Buketut. Ini anak-anak kita semua. Anak saya juga mereka ini yang harus dilindungi juga. Dan mereka tidak mengerti apa-apa dan tidak boleh menerima beban atas perbuatan dari orang tuanya. Hanya itu yang saya harapkan dan saya yakin komitmen perjuruh dan juga yang bersangkutan juga tunduk pada kesepakat itu tidak akan ada masalah. Gagadisaputra merekankan kepada istri Manwaba, Ninyoman Kertiasi, agar benar-benar memahami kesalahan yang telah diperbuat suaminya dan bersedia menjaga komitmen yang telah disepakati untuk memperbaiki sikap, apalagi warga sudah bersedia menerima kembali. Pendesa Pekeraman Berlaluan, Ninyoman Widya meluruskan kabar yang berhambus selama ini bahwa warga Manwaba mengalami kesepekang atau sanksi sosial. Sejatinya, hal tersebut bukanlah sanksi sosial, tetapi sesuai ketentuan desa dan bahwa siapapun yang mengambil milik desa wajib mengembalikan dana dan dikenai denda. Istri dan ketiga anak tersangka tetap mendapatkan hak sebagai bagian dari warga pelaluan. Hanya saja untuk sementara, mereka tinggal di rumah kakak Ninyoman Kertiasi selama proses hukum berjalan. Pumas Gianyar melaporkan.